Sebuah kejahatan terjadi tidak hanya karena niat pelaku, melainkan adanya sebuah kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan. Pembobolan tas penumpang pesawat sudah menjadi kejahatan sistematis. Sepatutnya para pihak berwajib dapat bertindak cepat untuk menghilangkan keresahan masyarakat. Pencuran di bagasi maskapai penerbangan akan berpengaruh pada tingkat loyalitas pelanggan setianya. Saya Lenatan sampai jumpa dalam insert investigasi lainnya. Selamat malam. Jika Sesa Idris dan Shirley hanya mengalami satu kali kehilangan, lain halnya dengan aktris Ardina Rasti. Wanita kelahiran 6 Januari 1986 itu mengaku bahwa dirinya tiga kali alami kehilangan barang di bagasi pesawat. Bahkan koper tempat menyimpan barang bawaannya pun mengalami kerusakan dengan cara disobek dengan benda tajam. Sampai tiga kali lagi show di luar kota. Tunggu kok. Koper mic pernah hilang. Itu dekan banget gak cuma aku, cuma manajer aku juga, manajemennya juga. Terus, kemarin ketuker mana aku baru dari kendari, terus kita beda tim. Jadi satu berangkat siang, satu berangkat malam, kopernya ketuker tapi jadi panik. Jadi akhirnya yang berangkat siang sampai Jakarta duluan harus nungguin kita yang flight paling malam. Akhirnya di track sama manajemen aku akhirnya dapet sih. Tapi dalam keadaan udah sobek-sobek. Dengan adanya kejadian itu, membuat putri dari aktris senior Erna Santoso tersebut geram. Baginya pihak maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan kepada para penggunanya. Bila kejahatan yang dilakukan para oknum tersebut terus berlanjut, akan memperburuk citra penerbangan Indonesia. Jadi menurut aku, penting buat kita menggunakan fasilitas, kita bayar ya, kita harus punya kenyamanan dan merasa aman. Sebenarnya gimana kinerjanya sih, maksudnya kalau benar dipantau, kita tahu tracknya kemana aja. Apalagi kalau kita harus transit, pindah-pindah, itu kan kita kadang nggak tahu kan, kita ketemunya di akhir. Kalau misalnya bisa dipastikan, misalnya maskapai atau pihak bandaranya memastikan bahwa kita aman, itu akan lebih baik lagi. Mungkin tanpa embel-embel, oh nambah berapa baru ini, nambah berapa gini. Kejahatan adalah tindakan antisosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat. Begitupun dengan aksi kejahatan yang terjadi di dalam bandara, yang dapat menimbulkan keresahan bagi para pengguna maskapai penerbangan. Oleh karenanya, para pihak yang berwajib harus dapat bertindak cepat untuk menghilangkan keresahan tersebut. Selain itu, pihak otoritas bandara agar lebih memperketat melakukan pengawasan dengan memperbanyak kamera pengintai agar aksi kejahatan tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!